Pemerintah pusat membuka zona 1B dan 1C di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIP IKN Nusantara. Pasalnya, lahan di zona 1A tak bisa dibuka sepenuhnya. Dari 6.000 hektare lahan di zona 1A KIP Ibu Kota Nusantara, yang dibuka untuk dibangun hanya sekitar 2.000 hektare. Sementara, 4.000 hektare lahan lainnya dibiarkan tetap hijau. Dilansir dari Kompas.com, Jurubicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Endra S. Atmawijaya mengatakan, minat investor di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur meningkat 40 kali lipat setelah dilaksanakannya market sounding pada tanggal 18 Agustus 2022 dan tanggal 22 Oktober 2022. Ia mengatakan, saat ini, 1.400 hektare lahan di IKN Nusantara diminati para investor. Endra mengatakan, pemerintah dalam beberapa hari terakhir melakukan pertemuan dengan para investor dari Malaysia, Jepang dan Korea Selatan. Karenanya, kata dia, Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, mengantisipasi bahwa zona 1A di IKN Nusantara tidak cukup untuk para investor. Zona 1A ini hanya government core area, untuk itu dibuka 1B dan 1C supaya apa? Supaya investasi luar investasi lokal terakomodir di situ, ujarnya. Endra juga mengatakan, zona 1A di IKN Nusantara memiliki luas sekitar 6.000 hektare dan yang digunakan untuk pembangunan hanya 25%. Sementara itu, sisa lahan akan dibiarkan hijau. Lebih lanjut, Endra mengatakan, Menteri PUPR Basuki Hadimu Jono sudah bertemu dengan 183 calon investor Malaysia. Ia mengatakan, dalam pertemuan tersebut, pemerintah menegaskan pembangunan IKN Nusantara sudah berjalan dan akan dipercepat.